Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam geprek Ini kalau aku bilang itu ayam geprek dadakan Karena aku mau pakai resep yang praktis banget Tapi rasanya enak banget, gak kalah Dengan ayam geprek-geprek yang dijual di luar sana Pertama-tama kita siapkan dada ayam Fluffy juga bisa pakai, misalnya mau paha juga gak apa-apa Nanti dibuang tulangnya ya Kalau misalnya pakai dada, nanti diiris tipis-tipis kayak gini Kemudian setelah diiris tipis-tipis Dan kita akan sisihkan dulu Dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lain Nah disini aku mau pakai telur Kemudian telurnya kita kocok Udah gak usah dikasih apa-apa, telurnya gini aja Kemudian setelah ini kita akan sisihkan Dan kita siapkan untuk tepung Nah untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serba guna Atau tepung yang instan Fluffy bisa pakai merek sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah Kemudian kita akan balurkan dada ayamnya satu persatu Pertama-tama ke telur dulu Kemudian kita akan gulingkan ke dalam Tepung bumbu serba gunanya Nah ini biar nanti rodok tebel tepungnya Atau rodok keriting Kita ulangi lagi sekali lagi ya Caranya gini kita balurin ke telurnya Kemudian kita akan gulingkan lagi ke tepungnya Terus agak ditekan-tekan sedikit Nah hasilnya kayak gini Fluffy Ini udah tebel dan juga keriting Sekarang kita tinggal siapkan minyak Yang benar-benar panas banget Kemudian kalau misalnya minyaknya sudah panas Disini kita langsung aja cemplungin Nah disini penting Fluffy Gorengnya itu gak usah sekaligus banyak ya Karena api rumahan itu kan gak sebesar Api-api yang ada di restoran Ataupun abang-abang yang jualan ayam goreng Nah kalau misalnya kebanyakan Nanti suhu panasnya tuh jadi turunnya banyak Fluffy Jadi mendingan gorengnya sedikit-sedikit aja kayak gini Nah disesakan minyak yang banyak Biar nanti gorengan ayamnya itu nyemplung Nah kita akan masak sampai nanti mateng Dan warnanya kuning keemasan kayak gini Fluffy bisa lihat ya Hasilnya tuh cantik banget Ini udah mateng Sekarang kita akan angkat Kemudian kita akan sisihkan Dan kita akan goreng lagi Sisa ayamnya Tadi kan karena gorengnya sedikit-sedikit Jadi gak disekaligus Sekarang kita akan goreng lagi Sekarang gorengnya juga sama seperti tadi Kita cemplungin ke dalam minyak panas Kemudian jangan lupa digelabali Biar nanti matengnya merata Dan kita akan masak sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini Ini sudah mateng Warnanya tuh cantik banget Fluffy Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan sambalnya Nah untuk bikin bahan sambalnya disini kita siapkan cabai rawit Ada merah, ada hijau Kemudian ada bawang putih Gak usah pakai bawang merah ya cukup bawang putih aja Kemudian kita akan ulek Nah kalau misalnya nanti sudah setengah halus Disini baru kita akan siapkan bahan tambahannya Disini mau aku pakai ini garam Kemudian aku mau pakai penyedap rasa Nah kalau untuk tipe sambal kayak gini Kalau bisa garamnya itu Eh apa itu namanya penyedap rasanya itu Micin jadi lebih enak Kalau misalnya pakai kardu ayam Ataupun kardu-kardu lain itu Menurut aku itu kurang enak Tapi kalau misalnya Fluffy gak mau pakai penyedap rasa apapun Juga boleh banget Rasanya enak banget Kemudian setelah ini kita akan siram dengan Minyak yang benar-benar panas banget Supaya nanti makin gurih lagi Kemudian kalau sudah disiram minyak panas Kita akan ulek ratakan ya Kalau misalnya sudah rata Nah benar-benar kita akan Setreng ayamnya di atas Ulekannya Caranya kayak gini Fluffy Ini agak kepinggirin sambelnya Kemudian kita pokok ayamnya di atasnya Kemudian kita ulek Ini enak banget Kita mau pakai nasi yang masih anget banget Fluffy Terima kasih banyak yang sudah menonton video Fluffy Kasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Fluffy Ketemu lagi dengan aku Kasi Hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep tumisan dari daun janggel Atau ini namanya daun ubi Tapi kalau Fluffy Kasi ngomong itu Ngomongnya daun janggel Ini rasanya tuh enak Bisa kan kita bikin untuk Jangan bening gitu ya Sama jagung Nah hari ini aku mau bikin tumisan aja Rasanya enak banget Dan disini juga aku mau tambahkan lagi Bahan lainnya Aku pakai tahu kuning Fluffy Juga bisa pakai tahu kopong Ataupun kalau misalnya gak ada tahu Bisa juga pakai tempe Ataupun cambah dele Itu juga enak banget Nah ini tahunya kita potong-potong kotak-kotak Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan Untuk bumbunya ya Untuk bumbunya kita pakai bumbu Yang seadanya di rumah Masakan desa Yang biasa cuma lombok Bawang Berambang ya Nah ini lomboknya aku pakai Yang merah keriting Kalau misalnya Fluffy mau jauh lebih pedas lagi Bisa juga tambahkan Cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah Kalau misalnya Fluffy gak suka pedas sama sekali Boleh juga pakai Cabai merah yang besar Terus bijinya dibuang ya Kemudian disini kita akan Tambahkan lagi ada berambang Atau bawang merah Ini kita iris tipis-tipis Kemudian disini kita tambahkan lagi Bawang putih Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja Kemudian kita akan sisihkan Kita siapkan wajan Dan kita akan jongsong terlebih dahulu Bawang berambangnya Biarkan nanti sampai wangi banget Baru kita akan sepenuhin cabai-nya Setelah ini Kalau misalnya sudah Agak layu Baru masukkan tahinya Setelah tahu masuk Disini aku tambahkan bumbu Yaitu udang rebon Wah ini nanti bikin masakannya Jadi makin wangi Makin juri banget Walaupun misalnya Kalau kamu pakai penyidap rasa Itu udah enak banget Juri banget Kemudian disini kita akan Tambahkan lagi air Kemudian disini Kalau mau tambahkan lagi penyidap rasa Ataupun garam Kemudian juga Mau mau gula pasir Ataupun gula jawa Itu juga boleh banget Kemudian kalau sudah mendidih Kita akan cemplungin Daun elungnya Atau godong elung Kemudian kita aduk-aduk Nah ini Kalau daun elungnya Sudah masuk Masaknya gak usah lama-lama Flavis Karena Daun kayak gini Sebentar banget Itu udah mateng Nah kira-kira Kayak gini Flavis Ini Udah enak banget Gurih banget Dan elungnya juga Sudah mateng Tapi gak sampai yang lembek banget Jadi nanti kita maem Itu masih Rada gerius-gerius Gitu Flavis Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung sajikan Di meja makan Ini enak banget Kita maem pakai Nasi putih Kalau misalnya Aku suka banget Kalau maem ke warung Ramesan Di Kebumen Kalau ada lau Kayak gini Itu suka ada Kayak tempe bacem Tahu bacem Itu enak banget Di maem pakai Tumisan kayak gini Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavis Terima kasih hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Karena nanti kita akan tambahkan Karena nanti kita akan tambahkan juga Bahan-bahan lainnya Nah kemudian Setelah labunya kita kupas Di cuci bersih Setelah di cuci bersih Kita akan potong-potong Untuk motong-motongnya Disini kita potong agak besar-besar ya Karena labu air ini Biasanya dia Kalau dimasak Agak mimpes Nah disini aku potong-potongnya Seperti ini aja Kurang lebih 4 x 3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita akan siapkan dulu Dalam wadah Atau kita sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian setelah ini Kita siapkan Bahan-bahan tambahannya Disini sudah aku potong-potong ya Ada jagung sebanyak 2 Yang jagungnya jagung manis Kemudian disini kita pakai Ada wortel Kemudian ada cabai hijau Yang sudah diiris Dan juga ada buncis Yang sudah diiris juga Kemudian kita akan sisihkan Setelah ini kita siapkan Bumbunya ya Disini kita pakai Ada kemiri Ada bawang putih Ada bawang merah Kemudian disini kita pakai Juga ada kunir Dan juga ketumbar Setelah ini Bumbunya akan kita haluskan Tapi bisa menghaluskan Dan menggunakan Lekan kayak aku hari ini Ataupun Pakai blender juga boleh Kemudian kalau sudah halus Kita akan langsung memasaknya ya Kita siapkan wajan Untuk wajannya disini Aku menggunakan Wajan atau walkband Ini aku pakai Dari Rayvan Ini selain cantik banget Anti lengket Harganya juga hemat banget Nanti Flavis kalau mau beli Linknya aku taruh di deskripsi box ya Kemudian kita akan Tambahkan sedikit minyak Setelah ini Kita akan Masukkan Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Nah disini Untuk spatula Aku juga pakai Spatula Merosnya Sierra Sama tokonya Dengan Wajan yang aku pakai Hari ini Nah setelah Bumbunya harum Kita tambahkan lagi Laos dan juga Daun salam ya Kemudian Kita akan aduk-aduk Lagi Di atas Sampai nanti Bumbunya harum banget Setelah itu Baru kita akan Masukkan Jagungnya Terlebih dahulu Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan air Setelah air masuk Disini Kita langsung aja Siapkan bumbu lainnya Ada gula merah Boleh pakai gula pasir Tambahkan sedikit garam Penyedap rasa Kalau mau Lebih gurih lagi Walaupun Tidak pakai penyedap rasa pun Rasanya Sudah Gurih dan enak banget Kemudian Kita akan Masak jagungnya Sampai nanti Mateng Kalau sudah mateng Kita baru Tambahkan Santan Kemudian Kita akan Masak lagi Sampai nanti Santannya Mateng Kemudian Kalau sudah Mateng Baru kita akan Masukkan Sayur-sayuran Lainnya Tadi kan ada Wortel Kemudian Kalau misalnya Wortelnya Sudah mateng Baru kita akan Masukkan Sayuran yang Lainnya Disini kita Masukkan Labunya Dan juga Buncisnya Kenapa Di bagian Akhir Masukkan Labunya Karena labunya Cepat Empuknya Dan Buncis Dan juga Cabai hijaunya Cepat Empuknya Jadi Kita Masukkan Saat-saat Terakhir Setelah Jagung Dan juga Wortelnya Mateng Kemudian Kita akan Masak Lagi Biarkan Sampai Mendidih Dan Dirasa Cukup Matang Sayurannya Untuk Tingkat Kematangannya Flavis Bisa sesuaikan Dengan seleranya Flavis Mau Masih agak Krius-krius Boleh Mau Lebih Lembek Lagi Juga Boleh Jadi Benar-benar Sesuai Dengan seleranya Flavis Kalau aku Lebih suka Yang masih Krius-krius Sayurannya Seperti ini Ini Sudah mateng Sayuran Juga masih Segar Banget Rasanya Enak Walaupun Pake Santan Rasanya Segar Gitu Gak Enak Ini dia Hasilnya Masakan Kita Hari ini Terima kasih Banyak Sudah Menyelesaikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan Aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau Bikin Resep Cumi Sambal Ijau Yang Enak Banget Ini Sudah Aku Ciapkan Cumin Yang Masih Seger Sudah Aku Bersihkan Kemudian Ini Kulitnya Aku Buang Kalau Flavis Disini Aku Pakai Terong Ungu Ini Akan Kepotong Panjang Panjang Misalnya Flavis Mau Pakai Terong Ijau Juga Boleh Kalau Mau Potong Bulet Bulet Juga Boleh Panjang Juga Boleh Saksanya Flavis Di rumah Kemudian Ini Akan Kita Rendam Dengan Air Supaya Nanti Warnanya Jadi Kemerahan Ya Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bumbu Sambalnya Disini Kita Siapkan Cabai Hijau Yang Besar Cabai Rawit Nanti Pedis Banget Kemudian Bawang Berambang Dan Juga Kita Pakai Tomat Yang Ijau Nah Bahan Ini Mau Aku Pakai Chopper Ya Karena Aku Maunya Nanti Teksturnya Tidak Terlalu Halus Banget Kalau Flavis Mau Bender Juga Boleh Cuman Misalkan Jangan Sampai Terlalu Halus Banget Ini Sudah Kita Cincang Beri Minyak Dan Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Terong Ya Ini Kita Walak Wali Sampai Nanti Kiranya Mateng Kalau Misalnya Sudah Mateng Dan Sudah Agak Kesokotan Seperti Ini Siap Kita Angkat Kemudian Ini Kita Akan Sisihkan Minyak Nanti Dikurangin Supaya Tidak Sayang Kalau Sudah Boreng Sini Sudah Bisa Dipakai Lagi Jadi Minyak Dikurangin Kemudian Kita Akan Goreng Sampai Nanti Mateng Jangan Terlalu Lama Ya Cukup Mateng Aja Gitu Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Akan Goncong Dahan Sampai Tadi Ini Minyaknya Pakai Minyak Sampai Bekas Goreng Simi Ya Karena Yang Bekas Goreng Simi Nanti Kita Buang Aja Kemudian Setelah Ini Kita Akan Masak Sampai Nanti Aromanya Harum Banget Mateng Kemudian Tambahkan Lasi Daran Sesukupnya Kita Akan Masak Lagi Sampai Nanti Rasanya Bener Bener Enak Banget Baru Kita Akan Semplung Perong Dan Juga Cumin Ini Kalau Perong Dan Cumin Sudah Masuk Masak Sudah Lama Lama Lagi Aduk Aduk Sebentar Tadi Cumin Sudah Mateng Perong Sambal Sudah Mateng Cukup Di Adik Sebentar Seperti Ini Sudah Mateng Ini Aromanya Harum Rasanya Enak Dan Warnanya Cantik Lama Lagi Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Maka Pakai Nasi Yang Anget Rasanya Sudah Sudah Perlu Lain Lagi Sudah Cumin Terong Sambalnya Ini Sudah Cukup Terima Semoga Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Asam Ikan Bandeng Jangan Terasa Enak Tenan Kita Siapkan Ikan Bandeng Yang Segar Bagi Flavis Yang Gak Suka Ikan Bandeng Karena Durinya Banyak Bisa Juga Digantikan Kakap Ikan Kue Ataupun Ikan Pati Itu Juga Enak Banyak Kemudian Disini Kita Kan Siapkan Bahan Lainnya Aku Pakai Tomat Ini Tomatnya Ada Yang Merah Ada Yang Ijo Biar Nanti Makin Cantik Boleh Potong Bundur Bundur Ataupun Boleh Potong Kotak Ataupun Serong Itu Juga Boleh Banget Sasa Flavis Di Rumah Aja Kemudian Siapkan Bawang 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 Potong Potong Tipis Tipis Selain Ada Bawang Putih Disini Kita Siapkan Bumbu Lainnya Aku Pakai Laos Dan Juga Aku Pakai Jahe Ini Kita Potong Tipis Tipis Kemudian Disini Kita Siapkan Berambang Kita Potong Tipis Tipis Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Ada Cabai Rawit Cabai Rawit Berungkulan Aja Gak Usah Dipotong Potong Kemudian Kita Siapkan Sereh Potong Tipis Tipis Seperti Gini Biar Nanti Makin Wangi Kita Tambahkan Godong Salam Kita Sisihkan Kita Siapkan Kunir Kemudian Ini Kita Haluskan Kalau Sudah Halus Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Siapkan Air Kalau Sudah Mendidih Kita Cemplungin Kunir Dan Juga Daun Salam Sereh Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Jahe Cabai Dan Temat Nanti Nyusul Kemudian Tambahkan Air Asam Jawa Setelah Ini Tambahkan Gula Garam Penyedap Rasa Biar Sudah Pakai Air Asam Kita Pakai Jeruk Nipis Biar Nanti Makin Seger Lagi Kemudian Kita Masak Kuah Sampai Nanti Enak Kalau Sudah Enak Baru Kita Cemplungin Bandeng Kemudian Kalau Bandeng Sudah Masuk Kita Cemplungin Cabainya Jadi Bagi Flavis Yang Tidak Suka Pedas Tetap Dapat Aroma Cabai Rawit Bagi Flavis Yang Suka Pedas Nanti Pada Saat Maem Tinggal Dipeletus Aja Kemudian Kalau Sudah Mau Diangkat Cemplungin Tomat Kemudian Setelah Ini Kita Masak Lagi Sampai Nanti Mendidih Kemudian Kalau Sudah Mendidih Ini Sudah Matang Ini Siap Kita Angkat Ini Warnanya Cantik Aromanya Harum Dan Rasanya Ada Gurih Seger Sekarang Tidak Sajikan Di Meja Makan Cocok Kita Maem Pada Saat Siang Hari Ataupun Malam Hari Kita Tinggal Ambil Nasi Angat Yang Banyak Yang Masih Kemepul Tambah Tempe Goreng Sereng Yang Masih Angat Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Cobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Oyong Biasanya Kan Kalau Kita Masak Oyong Suka Kita Bikin Cair Mee Nah Hari Ini Oyong Kita Masak Dengan Cara Yang Berbeda Tapi Rasanya Tetap Enak Dan Juga Rasanya Tetap Seger Nah Ini Kalau Biasanya Aku Masak Oyong Itu Kulitnya Nggak Aku Buang Semua Nggak Aku Gundulin Jadi Cuman Aku Buang Bagian Kasar Kasarnya Aja Flavis Tapi Kalau Flavis Sukanya Dibuang Semua Kulitnya Ya Wiss Nggak Apa Itu Terserah Flavis Dan Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Di rumah Nah Setelah Ini Bagian Ujungnya Kita Akan Buang Ya Kemudian Setelah Ini Baru Akan Kita Potong Potong Nah Motong Motong Sesuai Dengan Selera Flavis Mau Bulet Bulet Ya Boleh Mau Serong Serong Boleh Mau Seperti Ini Juga Boleh Nah Flavis Kalau Misalnya Nyuci Oyong Itu Diusahakan Sebelum Dikupas Itu Dikisi Dulu Ya Jadi Biar Enggak Mengandung Terlalu Banyak Air Nah Kalau Semuanya Sudah Dipotong Kita Akan Masukkan Kedala Mangkuk Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Tambahannya Bahan Tambahannya Disini Aku Pake Udah 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 Banyak Udah Seperapat Aja Tapi Bisa Menggantikannya Menggunakan Baso Ataupun Pake Ayam Coba Boleh Nah Sekarang Kita Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Siapkan Tomat Tomat Satu Aja Cukup Kemudian Bagian Atasnya Kita Buang Kita Akan Potong Tipis Tipis Kita Masukkan Dulu Kedala Mangkuk Kita Akan Siapkan Cabai Disini Aku Pake Cabai Keriting Kerapis Bisa Pake Cabai Keriting Merah Keriting Ijo Ataupun Pake Cabai Merah Bede Cabai Bawang Potong Kita Masukkan Dulu Kedala Mangkuk Sekarang Kita Akan Siapkan Bahan Berikutnya Bumbu Berikutnya Yaitu Bawang Merah Dan Bawang Putih Kemudian Bawang Merah Kita Potong Setipis Tipis Mungkin Bawang Putih Kita Potong Setipis Tipis Mungkin Jadi Hari Ini Bumbunya Cukup Diracang Aja Vlogis Gak Perlu Dikulak Kalau Sudah Dipotong Masukkan Lagi Dalam Mangkuk Sekarang Siap Untuk Memasak Untuk Memasak Disini Aku Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Cap Ikan Dorang Kita Pakai Secukupnya Aja Ya Gak Terlalu Banyak Karena Hanya Hanya Panas Masukkan Bawang Merah Bawang Putih Cabai Kemudian Kita Akan Tumi Sampai Nanti Aromanya Berbau Harum Banget Jadi Masukkan Ikang Kita Masuk Ikang Sampai Nanti Isanya Otom Otom Lalu Setelah Itu Kita Akan Masukkan Bahan Berikut Berarti Ada Tomat Potong Potong Ada Ooyong Potong Potong Terus Sekarang Kita Akan Aduk Sebentar Biarkan Semua Bahan Tersampur Rata Sekarang Ini Baru Kita Akan Masukkan Bumbu Lain Ya Disini Aku Pakai Gila Jawa Kurang Lebih Sekarang Jempol Sekarang Cukupnya Tepat Tepat Cukupnya Tinggal Ada Sos Siram Ini Kita Banyak Membuk Makan Kemudian Tadi Kita Akan Bis Bis Air Kurang Lebih 100ml Masuk Terlalu Banyak Kemudian Kita Aduk Aduk Sampai Semua Bahan Bercampur Rata Dan Rasanya Enak Banget Dan Terlalu Terlalu Lama Lama Karena Oyong Sebentar Sudah Empuk Dan Sudah Matang Nah Ini Sayur Sudah Matang Wanginya Sudah Harum Banget Terasa Sudah Enak Banget Sekarang Kita Langsung Siapkan Di Medja Makan Kita Siapkan Nasi Anget Sama Tanda Goreng Biar Enak Rasanya Terima Semoga Semoga Suka Video Kepikas Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Sambal Petek Ini Nanti Akan Kita Jodohkan Dengan Resep Sayur Bening Untuk Bahan Sambalnya Disini Ada 2 Tomat Kemudian Ada 15 Jabai Rawit Merah 3 Bawang Putih Dan Ada Petek Sebanyak 3 Lenjer Yang Sudah Tadi Pas Bersih Dan Ada Jeruk Limon Nanti Akan Jeruk Nanti Kita Akan Bikin Juga Resep Sayur Bening Pertama Kita Sambil Lihat Dulu Kita Siapkan Wajan Dan Minyak Untuk Minyak Disini Aku Menggunakan Minyak Goreng Kelapa Dari Cap Ikan Dorang Minyak Jernih Banget Bahkan Sampai 6 Kali Penggoreng Kita Akan Pakai Minyak Cukup Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Tomat Dan Cabai Aku Menggunakan Wajan Atau Fried Pan Itu Dari Raven Dan Spatulanya Spatula Silikon Dari Sierra Ini Sudah Mateng Kita Diriskan Oh iya Flavis Aku Biar Cips Nanti Kalau Flavis Nggak Mau Cabain Meletus Meletus Pada Saat Menggoreng Cabai Itu Dipotek Dulu Ya Biar Pada Saat Menggoreng Nggak Meletus Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Dicobek Kemudian Kita Akan Vlog Bagi Flavis Yang Baru Datang Ke Channel Flavikasi Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Ya Dan Jangan Lupa Juga Lonsenya Dinyalakan Supaya Nanti Saat Flavikasi Upload Video Baru Flavis Nggak Ketinggalan Dengan Video-video Terbarunya Dari Flavikasi Nah Ini Kalau Sudah Halus Tambahkan Garam Secukupnya Dan Ada Gula Jawa Ini Gula Jawanya Aku Pakai Kurang Lebih Sejempol Kemudian Kita Akan Haluskan Lagi Kalau Misalnya Nanti Sudah Halus Baru Kita Akan Tambahkan Jeruk Limaunya Nah Ini Nanti Rasanya Pedas Gurih Dan Juga Seger Banget Kemudian Kita Kulitnya Masukin Aja Dan Juga Kita Tambahkan Petenya Kemudian Kita Aduk Rata Nah Bagi Flavis Yang Nggak Terlalu Suka Bau Peten Yang Terlebih Dahulu Nah Kalau Aku Lebih Suka Rasa Peten Yang Benar Masih Ada Sengar Sengarnya Dan Masih Ada Kletus Kletus Jadi Aku Biarkan Mentah Nah Ini Sudah Siap Kita Sisihkan Kita Akan Bikin Sayur Bening Ya Untuk Bikin Sayur Bening Kita Siapkan Air Kalau Sudah Mendidih Kita Akan Masukkan Jagung Terlebih Dahulu Untuk Merebus Sayurnya Disini Aku Menggunakan Panci Dari Revan Kemudian Tambahkan Lagi Ada Bumbunya Sejempol Pencur Kemudian Ada 8 Bawang Putih Sudah Diiris Kemudian Ada 3 Lembar Daun Salam Ada Garam Secukupnya Gula Pasir Secukupnya Kemudian Kita Akan Rebus Lagi Sampai Nanti Jagung Mateng Baru Setelah Ini Kita Akan Masukkan Bayam Nah Kalau Bayam Sudah Masuk Masaknya Nggak usah Lama-lama Lagi Kita Aduk Biar Sampai Mendidih Biar Nanti Bayam Tetap Seger Dan Crunch Untuk Terakhir Kita Masukkan Belambang Goreng Biar Aromanya Sedih Jadi Ada Aroma Kencurnya Ada Aroma Belambang Gorengnya Dan Belambang Gorengnya Memberikan Efek Jiri Gurih Nanti Rasanya Nah Ini dia Sayur 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 Bening Bayam Kita Sudah Mateng Tadi Juga Sambelnya Sudah Siap Sekarang Sudah Lama-lama Lagi Kita Langsung Siapkan Di Meja Makan Nah Ini Sambel Peteknya Wah Ini terlihat Menggoda Banget Terus Ini Sayur Bening Bayam Kita Kita Tambahkan Nasi Putih Yang Banyak Banget Wah Ini Menu Spesial Banget Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Yang Seger Seger Banget Dari Kemarin Yang Ringan Yang Seger Seger Ini Akan Kita Masak Sup Ooyong Flavikasi Kalau Ooyong Kita Masak Sayur Bening Hari Ini Ooyong Mau Flavikasi Masak Sayur Sup Ooyong Aku Siapkan Sebanyak 1 kg Kemudian Potong Bulat Setelah Itu Kita Letakkan Dalam Mangkuk Kemudian Disini Kita Akan Kasih Bahan Tambahan Kita Kasih Wortel Ini Wortel Aku Siapkan Sebanyak Setengah Kilogram Kemudian Kita Potong Tipis Tipis Kenapa Kasih Wortel Nanti Biar Anak Anak Makin Suka Untuk Makan Sayur Sup Nah Ini Kita Potong Potong Sampai Habis Kalau Sudah Kita Potong Semuanya Kita Akan Letakkan Dulu Dalam Wadah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Kita Siapkan Baso Aku Pakai Baso Sapi Ya Flavis Juga Bisa Pakai Baso Ayam Ataupun Baso Ikan Ini Kita Potong Potong Ini Basonya Aku Siapkan Sebanyak 20 Biji Atau Kurang Lebih Satu Genggam Kalau Misalnya Sudah Dipotong Potong Semua Kita Akan Letakkan Dulu Dalam Wadah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Aku Siapkan Bihun Jaju Bihun Juga Bisa Pakai Soun Kalau Mau Nah Ini Kita Akan Siapkan Bumbunya Disini Kita Siapkan Bawang Merah Sebanyak 12 Kemudian Akan Kita Potong Potong Tipis Tipis Nanti Nanti Juga Kita Masih Akan Pakai Bumbu Halus Ya Nah Ini Bawang Kita Potong Potong Sekarang Kita Siapkan Bumbu Halus Bumbu Halus Disini Kita Siapkan Bawang Putih Kemudian Ada Kemiri Dan Juga Ada Merica Kemudian Setelah Ini Kita Haluskan Pakai Ulakan Aja Tentu Sedikit Jadi Kalau Pakai Blender Tanggung Kalau Sudah Halus Sekarang Kita Siap Untuk Masak Sekarang Kita Siapkan Wajan Dan Sedikit Minyak Disini Untuk Wajannya Aku Pakai Wajan Atau Wokpen Dari Rayvan Ini Selain Cantik Banget Harganya Juga Hemat Banget Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Terlebih dahulu Bawang Merah Ini Sepatulanya Aku Pakai Sepatula Dari Sierra Nanti Link Aku Taruh Skripsi Box Kalau Selah Mau Beli Alat Seperti Aku Pakai Nah Ini Kalau Sudah Wangi Kita Masukkan Dua Sudah Kita Haluskan Kita Tumis Lagi Sampai Nanti Aromanya Harum Setelah Itu Kita Masukkan Air Kita Makan Banyak Kurang Lebih 2 Liter Kita Tambahkan Lagi Kaldu Sapi Bubuk Kemudian Disini Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Kemudian Gula Pasir Secukupnya Kita Aduk Aduk Sampai Nanti Kuahnya Mendidih Baru Setelah Itu Kita Akan Masukkan Bahan Bahan Seperti Tadi Ada Wortel Ada Baso Kemudian Kita Masukkan Juga Oyong Kalau Semua Bahan Sudah Masuk Kita Aduk Nanti Kita Akan Tunggu Sampai Mendidih Dan Juga Hampir Matang Kalau Misalnya Sudah Hampir Matang Seperti Ini Baru Nanti Kita Akan Masukkan Bihun Jagung Selain Pake Bihun Jagung Flavis Juga Bisa Pake Soun Kemudian Supaya Nanti Lebih Seger Dan Lebih Sedep Lagi Tambahkan Lagi Daun Bawang Dan Seledri Yang Sudah Kita Potong Kalau Daun Bawang Seledri Dan Soun Sudah Masuk Masaknya Sudah Lama Lama Lagi Karena Flavikasi Sukanya Kalau Masakan Sayur Masih Ada Rasa Krius Krius Tapi Kembali Lagi Disesuaikan Dengan Selernya Flavis Mungkin Ada Beberapa Dantara Flavis Yang Masak Sayurnya Lebih Lembek Disesuaikan Aja Kalau Flavikasi Sukanya Yang Masih Kayak Gini Sudah Sudah Matang Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ini Tinggal Kita Ambil Nasi Anget Sampai Goreng Tepung Kalau Mau Sambal Terasi Ini Seger banget Apalagi Kalau Kita Makan Siang Siang Kalau Lagi Hawanya Panas Masih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Sampai Jumpa Di Video Flavikasi Berikutnya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Krasi Hari ini Krasi Membuat Reset Lahir Asem Komplit Dengan Ikan Asin Air Dulu Kemudian Kita Siapkan Bumbunya Pertama Kita Siapkan Cabai Merah Keriting Bisa Juga Pakai Cabai Merah Yang Besar Ini Aku Siapkan Cabai Keriting Sebanyak 10 Kemudian Kita Potek Potek Nah Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Disini Ada Bawang Merah Kemudian Ada Kemiri Dan Juga Ada Bawang Putih Setelah Ini Tambahkan Lagi Terasi Sedikit Supaya Nanti Lebih Gurih Rasanya Kemudian Setelah Ini Kita Haluskan Jangan Lupa Menghaluskannya Pakai Ulekan Karena Nanti Kalau Bikin Sayur Asam Pakai Blender Rasanya Nggak Enak Lagi Nah Ini Sudah Halus Sekarang Kita Langsung Aja Tengok Airnya Yang Sudah Tadi Kita Rebus Pastikan Sudah Mendidih Kalau Sudah Mendidih Kita Masukkan Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Jangan Lupa Ini Kan Dilayahnya Masih Ada Sisanya Kita Siram Dengan Air Supaya Bersih Bangat Bumbunya Kemudian Tambahkan Lagi Daun Salam Ada Kacang Tanasa Genggem Kemudian Disini Ada Jagung 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 Manis Ini Aku Pakai Sebanyak Dua Kemudian Dipotong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Akan Tambahkan Asam Ini Aku Pakai Asam Jawa Kurang Lebih Dua Sendok Makan Flavis Juga Bisa Pakai Asam Jawa Yang Masih Seger Kemudian Tambahkan Garam Secukupnya Kemudian Gula Pasir Secukupnya Kadang Ada Juga Yang Dikasih Penyedap Rasa Itu Juga Boleh Terserah Flavis Aja Kemudian Setelah Ini Kita Masak Sampai Matang Kalau Misalnya Sudah Matang Bila Ketinggalan Daun Linjok Kemudian Kita Aduk Aduk Nah Di Video Ini Ada Yang Kurang Sebenarnya Flavis Yaitu Melinjok Tadi Aku Cari Melinjok Betul Lagi Tidak Ada Ya Sudah Kita Pakai Daun Aja Kemudian Kalau Sahur Sudah Masuk Masak Sudah Nggak Usah Lama Lama Lagi Biar Nanti Sayur Masih Tetap Seger Nah Ini Sayur Asam Sudah Matang Kita Akan Sisikan Dulu Kita Akan Siapkan Lauk Lainnya Disini Kan Kita Pakai Ada Ikan Asin Ini Kalau Bisa Genggam Flavis Bisa Pakai Ikan Asin Sesuai Dengan Seleranya Flavis Memacam Apa Aja Boleh Kemudian Dici Bersih Kalau Sudah Dici Kita Akan Joreng Ikan Asin Ini Ikan Asin Sudah Matang Warnanya Sudah Santik Aromanya Sudah Harum Banget Sekarang Kita Akan Angkat Nah Setelah Ini Kita Akan Bikin Sambal Teras Nya Yang Enak Banget Untuk Bikin Sambal Teras Nya Disini Kita Siapkan Ada Tomat Kemudian Ada Cabai Rawit Merah Kemudian Disini Kita Pakai Bawang Merah Bawang Putih Dan Teras Nya Kita Akan Goreng Pakai Minyak Yang Tadi Kita Pakai Untuk Goreng Ikan Asin Jangan Lupa Tomat Dibilah Belah Ya Supaya Nanti Lebih Cepet Matang Kemudian Setelah Tadi Sudah Matang Kita Masukkan Sade Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Teras Kita Akan Goreng Sampai Nanti Sade Dan Lain Lain Ya Jirasa Cukup Matang Kemudian Setelah Ini Baru Kita Akan Angkat Nah Seperti Ini Flavis Sudah Matang Sekarang Kita Angkat Kemudian Kita Langsung Ulek Bahan-Bahan Fabriknya Disini Kita Tambahkan Lagi Ada Gula Jawa Garam Sesukupnya Kalau Habis Mau Pakai Mejin Atau Penyedap Rasa Lain Juga Boleh Gak Apa Jadi Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Di Rumah Kemudian Kita Akan Ulek Sampai Nanti Halus Nah Ini Aromanya Sudah Sedap Bange Ini Sudah Jadi Sekarang Kita Tinggal Siapkan Di Meja Makan Dengan Laut Tadi Sambal Sudah Matang Ikan Sudah Matang Dan Sayur Asam Sudah Matang Terima kasih Banyak Sudah Minaskan Video Flavis Kasi Hari Ini Jajah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavis Kasi Mau Bikin Reset Masakan Yang Murah Meriah Rasanya Enak Banget Bikin Gampang Banget Dan Bahan Bahannya Ini Gampang Banget Untuk Kita Cari Di Sekitar Kita Hari Ini Kita Akan Bikin Tumisan Slow Bore Tapi Nanti Kita Pakai Kuah Jadi Sedikit Njemek Rasanya Enak Banget Pokoknya Ini Slow Bore Atau Sayi Putih Kita Cuci Bersih Kalau sudah Dipotong Potong Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Tambahannya Disini Aku pakai Baso Sapi Bisa Juga Pakai Baso Ayam Pakai Sosis Pakai Fish cake Atau Pakai Fish bowl Atau Pakai Udang Atau Pakai Dada Ayam Itu Juga Boleh Banget Rasanya Akan Enak Banget Hari Ini Aku pakai Baso Ini Sudah Potong Potong Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bahan Lain Disini Aku pakai Tomat Ini Supaya Nanti Rasanya Lebih Seger Aja Kemudian Tomat Kita Potong 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 Kecil Aja Kayak Gini Kemudian Kita Akan Siapkan Lagi Bahan Lain Yaitu Toge Ini Cukup Segenggam Aja Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lain Yaitu Telur Nah Ini Telurnya Kita Kocok Lepas Disini Ada Merica Ada Kemiri Bawang Putih Dan Juga Ada Bawang Merah Kita Tambahkan Lagi Cabai Kalau Misalnya Flavis Mau Lebih Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selan Flavis Walaupun Flavis Tidak Mau Pedas Sama Sekali Flavis Pakai Cabai Yang Besar Aja Lalu Bijinya Dibuang Jadi Biar Tetap Ada Warna Merah Nanti Kuah Ini Beri Sedikit Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Goreng Terlebih Dahulu Telur Yang Sudah Tadi Kita Kocok Lepas Kemudian Kita Akan Orak Karik Setelah Ini Kita Angkat Kemudian Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Akan Tumis Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Kita Tumis Sampai Nanti Aromanya Berbau Harum Baru Kita Akan Masukkan Bakso Kemudian Kita Aduk Aduk Kalau Flavikasi Bisa Pakai Bahan Bahan Lain Misalnya Udang Ayam Fish cake Itu Juga Boleh Banget Kalau Sudah Mateng Baru Kita Masukkan Sayurannya Kalau Tepat Flavikasi Ngomongnya Slow Bore Tapi Kalau Bisa Di Jakarta Bilang Itu Sapi Putih Kemudian Kita Tambahkan Lagi Air Panas Kenapa Air Panas Karena Biar Cepat Mateng Karena Masak Sayuran Seperti Ini Masak Masak Tidak Boleh Lama Lama Jadi Benar Pakai Api Besar Dan Cepat Masak 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 Masuk Bahan Lain Tadi Ada Telur Toge Dan Tomat Dan Tambahkan Bumbu Bumbu Lainnya Seperti Gula Pasir Garam Penyedap Rasa Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Masak 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 Benar Cepat Supaya Sayurannya Masih Krius Seperti Makan Siang Ataupun Makan Malam Aku Suka Banget Lauk Ini Kalo Misalnya Malam Malam Itu Udah Capek Banget Mau Bikin Apa Ya Udah Lauk Ini Aja Cukup Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Bujis Ini Bujis Sudah Dici Bersih Dan Kita Akan Potong Potong Kurang Lebih 3 Centi Atau 4 Centi Juga Boleh Kemudian Kita Letakkan Dalam Wadah Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Baso Sapi Fafis Juga Bisa Pake Baso Ayam Ataupun Pake Fish Cake Itu Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Akan Pake Bawang Bombay Ini Bawang Bombay Akan Kita Potong Tipis Tipis Ini Masih Lengket Kita Lepaskan Kemudian Setelah Ini Kita Tambahkan Lagi Bawang Putih Ini Bawang Putih Cukup Kita Iris Tipis Tipis Jadi Semuanya Hari Ini Serba Simple Serba Praktis Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Bawang Merah Ini Bawang Merah Merah Kita Iris Tipis Tipis Jadi Hari Ini Tidak Tidak Ada Blender Jadi Cukup Kita Potong Potong Aja Disini Kita Tambahkan Lagi Cabai Merah Besar Kalau Misalnya Flavis Mau Pedas Boleh Tambahkan Cabai Rawit Sesuai Dengan Selernya Flavis Tapi Kalau Misalnya Flavis Tidak Suka Pedas Sama Sekali Boleh Cabai Rawit Di Skip Bahkan Biji Cabai Merah Besarnya Pun Itu Bisa Dibuang Kemudian Kalau Semua Bahan Sudah Siap Kita Siapkan Wajan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Bongsong Terlebih Dahulu Bawang Bombay Bawang Merah Dan Bawang Putih Sampai Harum Kemudian Baru Kita Masukkan Cabai Merah Nah Setelah Ini Kita Masukkan Buncis Kemudian Kita Aduk Aduk Nah Sekarang Sekalian Aja Basonya Kita Semplungin Juga Kemudian Kita Akan Aduk Aduk Rata Lagi Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Aku Pakai Gula Jawa Atau Gula Merah Setukupnya Garam Setukupnya Penyidap Setukupnya Dan Juga Beri Sedikit Air Kita Aduk Rata Untuk Penyidap Rasanya Bisa Pakai Kaldu Jamur Kaldu Ayam Nicin Ataupun Kaldu Satis Kaldu Selan Flavis Aja Kemudian Kita Akan Masak Sampai Nanti Sudah Derasa Mateng Baru Masukkan Toge Nah Kalau Toge Sudah Masuk Masaknya Dawa Salam Malam Lagi Jadi Biar Toge Nanti Warnanya Masih Cantik Dan Masih Krius Krius Seperti Ini Mateng Warnanya Cantik Banget Rasanya Enak Banget Yang Pasti Ini Cocok Untuk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Menonton Video Flavis Kasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah